Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat MRDZ Jumpa lagi dengan saya Diazulham Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara membuat logo keren Dengan menggunakan aplikasi yang dalam kita Yaitu aplikasi Pixlab Oke sebelum tutorial ini dimulai Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe, like serta klik loncengnya Supaya tidak ketigaran update video dari saya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Cekidot Lalu kita masukkan mentahannya Kita pilih yang ini ya Kita pilih from gallery Oke kita masukkan mentahan seperti ini Lalu kita centang Setelah itu kita masukkan mentahan logo yang berikutnya Kita pilih icon plus yang sebelah Atas kiri ya Lalu kita pilih from gallery Oke kita masukkan mentahan logo seperti ini Oh iya nanti untuk mentahan logo seperti ini Saya sertakan di dekresi ya linknya Nanti bentuknya logonya polos Oke lalu kita pilih icon plus Oh maaf salah Setelah ini kita pilih yang ini yang di bawah Lalu kita pilih tekstur Oke kita masukkan tekstur sepertinya Kita potong saja Kita ambil bagian lingkarannya saja ya Yang ini Oke kalau sudah kita centang Teksturnya akan seperti ini Lalu kita centang Kita masuk ke menu emboss Kita atur-atur disini ya Kita pilih 3D Coba Oh jelek ya Kita kasih shadow aja Kita kurangi blue radiusnya Oke seperti ini Lalu kita atur ya Kita pilih position Oke lalu centang Oke lalu centang Kalau sudah seperti ini Tinggal kita simpan Oke sekian tutorial dari saya Semoga dapat dimengerti Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton